Bupati Gunung Kidul Suri Yanta mengapresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan dan relawan yang telah berjuang menangani COVID-19. Pasalnya pada Senin 10 Januari 2022, Gunung Kidul dinyatakan nol kasus aktif dan kasus konfirmasi positif baru. Apresiasi tersebut disampaikan Bupati saat apel di alun-alun Monosari pada Selasa 11 Januari 2022 pagi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jogja, Alexander Aprita. Halo Alex. Ya, halo Agung. Alex, apa saja yang disampaikan Bupati terkait nol kasus di Gunung Kidul kali ini? Ya, Agung, waktu apel pagi pada Selasa lalu, Bupati berkesempatan untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan dan juga relawan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 selama ini. Sebab akhirnya setelah hampir dua tahun berjibaku dengan pandemi COVID-19, dimulai sejak Mar 2020, dan persis sejak Senin sore kemarin mengacu pada laporan Dinas Kesehatan, satu-satunya kasus aktif yang sebelumnya masih menjalani perawatan atau isolasi mandiri, akhirnya dinyatakan sembuh, sehingga di saat yang sama juga tidak ada lagi kasus konfirmasi positif yang baru. Jadi, dinyatakan tidak ada kasus sama sekali baik positif untuk yang aktif ataupun konfirmasi yang baru. Demikian, Agung. Baik, selain memberi apresiasi terkait dengan nol kasus di Gunung Kidul, lalu apa pesan Bupati kepada masyarakat setelah ini? Ya, mengingat ini untuk pertama kali nol kasus setelah sekian lama berjuang seperti itu untuk menekan kasus, Bupati tetap meminta masyarakat untuk mendapatkan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker dimanapun berada, kapanpun, saat beraktifitas seperti itu. Karena meskipun saat ini posisinya nol kasus, tapi ancaman penularan bisa saja terjadi. Apalagi saat ini pandemi juga belum usai, dan baru-baru ini juga ada ancaman baru lagi dari varian terbaru, yaitu Omikron. Kemudian dari Kepal Dinas Kesehatan Gunung Kidul, Dewi Irawati juga menyampaikan pesan serupa agar masyarakat tidak lengah dan tidak terlarut dalam ovari kegembiraan karena ini nol kasus seperti itu, dan pihaknya juga menyatakan tetap siap untuk penanganan COVID-19 ketika nantinya ada kasus lagi. Namun saat ini dipastikan untuk layanan di rumah sakit, setelah layanan di lapangan seperti 3T, testing, tracing, dan treatment tetap berjalan normal seperti biasa. Baik, lalu bagaimana dengan data terkini COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul saat ini, Alex? Ya, berdasarkan update terbaru hari ini, kembali dinyatakan tidak ada kasus konfirmasi positif baru menurut data dari Dinas Kesehatan Gunung Kidul. Sehingga dengan demikian, sudah 3 hari terakhir sebenarnya dinyatakan pada Senin lalu sampai hari ini benar-benar zero case atau nihil kasus aktif ataupun kasus konfirmasi positif baru ada pun untuk jumlah kasus konfirmasi positif secara kumulatif atau keseluruhan sejauh pandemi itu menerpa mencapai 17.998 kasus, kemudian yang sembuh sudah mencapai 16.965 kasus sembuh, dan untuk yang meninggal dunia sendiri mencapai 1.033 orang kagum. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Alex Alexander Aprita dari Tribun Jogja. Selamat bertugas kembali, Alex. Dan terkait hal ini, jurnalis kami telah melakukan wawancara dengan Bupati Gunung Kidul. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih. Dan kita semua, jangan sampai atau nanti malah hura-hura dan sebagainya, saya minggu jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena sekali lagi, kita saat sekarang berdekatan dengan COVID-19 itu. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Yang ini disampaikan kepada masyarakat, katanya dengan apel hari ini Pak? Saya sampaikan kepada masyarakat, satu kebanggaan juga. Masyarakat juga harus bangga bahwa penanganan COVID-19 di Gunung Kidul ini, yang kita orkestrasi bersama-sama dengan sejajaran pemerintahan Kabupaten Gunung itu juga seluruh, apa namanya, Porkom Pindah juga seluruh stakeholder yang lain, dari tingkat bawah sampai dengan tingkat pusat, dari poli, kejaksaan, pengaklian, dan sebagainya, seluruhnya, relawan dan sebagainya, ini yang wajib diapresiasi. Kemudian ke depan nanti, sudah di jahatlah. Makanya protokol kesehatan dan sebagainya harus tetap berhati-hati. Oke? Terima kasih, Bapak. Pak, mungkin untuk yang, karena mengatakan ini kan nol kasus untuk upaya pertahankannya, mungkin seperti apa ke depan, terutama mungkin pergerakan masyarakat dari luar daerah. Saya rasa kalau masyarakat sudah tahu ya, bagaimana menjaga tentang kesehatan kita, ya salah satunya dengan harganya 5M, segala macam itu salah satunya tidak. Dan juga nanti para stakeholder, tokoh-tokoh masyarakat, dan sebagainya akan selalu mengingatkan. Kita juga akan tidak akan sukan-sukan, kita juga akan bosan-bosan untuk mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Bersama dengan Korkom Bidaya, bersama dengan relawan yang lain. Itu yang terpenting. Oh, isu yang lain mungkin Pak, terkait yang gaji ASN masih tertunda membayang, mungkin? Ya, nanti campang, malah tertunda sehari-hari, tidak masalah. Ini kita selesaikan. Ini bawah ke ASN, terkait penundaannya ini, Pak Pak? Tolong bersabar, tolong bersabar. Karena ini kan ada perubahan nomenklatur ya, sehingga ada penyusuhan-penyusuhan itu, tidak pasti. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!